Dokter Bius itu memberikan suntikan Ke daerah luka operasinya Yang bagian sakit ya Yang bagian yang sakit Supaya ya itu Erex ini bukan berarti kita ingin Memobilisasi pikiran orang-orang Bahwa Gak usah lahiran normal Lahiran Erex saja Gak nyeri gitu ya Gak cepat, gak nyeri, gak kayak dulu Sama kayak lahiran normal Satu hari bisa pulang Kadang-kadang seperti itu ya Kita gak ingin seperti itu pandangannya Jadi apapun itu Persalinan yang paling baik Adalah persalinan normal ya Selamat pagi Senang banget ketemu lagi Di Ngopi Asik Bersama dengan Rumah Sakit Premier Hari ini saya mau bicara Sesuatu hal yang Boleh dikatakan ini metode baru Yang nanti akan kita kulik Jadi kalau misalnya operasi sesar Biasanya sahabat asik Di Rumah Sakit Premier Atau sahabat ngopi asik Di Rumah Sakit Premier ini Punya pengalaman yang mungkin gak enak Nah Yang satu yang saya catat Pasien itu berhak gak sakit Begitu kata narasumber pagi ini Namanya adalah dokter Manggala Beliau ini dokter Manggala Pasca Wardana Spesialis konsultan fetomaternal Wah Kalau udah ngeliat dari jurusannya susah nih Kayaknya Tapi ada satu Q lainnya adalah IREX Bener ya dok IREX And Chance Recovery After Cesarean Surgery Judulnya adalah Sex U Atau Sesar Saya termasuk pasien Sesar juga sih Jadi nanti curcolnya pasti akan banyak Dok cerita dulu tentang IREX dong IREX ya Jadi ya Mungkin nanti juga Saya sudah banyak cerita ya Intinya IREX itu Adalah perubahan paradigma Sebenarnya Perubahan paradigma baru Dimana mungkin zaman dulu Kalau orang habis operasi gitu ya Itu Kita itu Dalam tanda kutip Mungkin ilmunya belum Belum-belum sampai situ ya Ilmu yang dulu itu Merasa bahwa kita harus Bener-bener berhati-hati Kalau misalnya mau operasi itu Lambung harus kosong nih Bener-bener kosong Puasanya lama Jadi ya Karena kalau misalnya Lambungnya terisi Ibunya muntah berbahaya Misalnya seperti itu Lalu berikutnya juga Pada saat setelah Setelah operasi gitu ya Operasi apapun sebenarnya ya Setelah operasi Jangan cepat-cepat bergerak itu Nanti jahitannya lepas Jahitannya lepas semua Atau jangan cepat-cepat dikasih makanan Nanti Mual muntah Nanti mual muntah Karena Karena belum Healing full lah Intinya seperti itu Tapi ternyata Dalam perjalanannya Yang namanya ilmu kedokteran ya Ilmu kedokteran itu Berkembang Kebenaran masa depan Kebohongan masa kini Jadi sekarang Seperti ini Mungkin kedepan Beda-beda ya Sama kayak Covid gitu ya Covid kan tiap Minggu kita ada update Yang mungkin bisa Membingungkan Dan variannya juga Bermacam-macam Betul Jadi intinya pada Pada Ya Bukti-bukti ilmiah Yang terbaru Itu menunjukkan bahwa Sebenarnya Tidak perlu Ya Kayak Puasa lebih lama Jadi puasa sekarang Kalau yang metode Ireks itu Kita Benar-benar Menyingkat ya Jadi Pas pada saat Mau persalinan Jadi sampai Dua jam sebelum Lahiran itu Masih boleh Minum Gak boleh makan Mungkin 12 jam Gak boleh makan 12 jam Sampai 2 jam Sebelum lahiran Itu Masih boleh minum Jadi ibunya Gak anu Bahkan Minumnya itu Minum yang manis Tenaga Tenaga Jadi zaman dulu Mungkin orang mau Sesar Aduh saya lapar Pakai telur Ayam kampung Dok Sekarang ini Gak seperti itu Jadi harapannya Dia gak merasakan Lapar Pada waktu Dia mau operasi Dan tenaganya Full Untuk healing Jadi ternyata Kalau misalnya Puasa terlalu lama Itu healingnya Juga gak bagus Healing dari luka Operasinya Itu juga gak bagus Karena kondisi kita Energinya juga kurang Betul Apapun itu Kalau energinya Tetap berjaga Stabil Tentunya penyembuhan Akan bagus Nah Setelah lahiran Pun juga sama Intinya setelah operasi Bukan setelah lahiran Saya ngomongnya Setelah operasi Juga sama Gak perlu lama-lama Berpuasa Kayak sekarang Jadi Cukup Yang penting Bahkan setelah operasi Pun kadang-kadang Ada beberapa Yang langsung memberikan Minuman Dan ada juga Yang memakai Metode Mengunyah permen karet Supaya dia Lebih cepat kembali Dan begitu Sudah ditolerir Dia bisa langsung makan Aktivitas pun juga Dipercepat Tapi bukan berarti Ini dipercepat Nanti berbahaya Ternyata bukti-bukti Bukti ilmiah Menunjukkan bahwa Itu akan Lebih bagus Untuk penyembuhan Dan ibunya juga Lebih cepat Bisa merawat Anaknya ya Kalau zaman dulu itu Pertama kali Erex ini sebenarnya Untuk operasi usus Operasi kolorektal Namanya Ires ya Bukan Irex Irex itu kan ada cesariannya Ires itu After surgery aja Jadi semua surgery Sebenarnya Tapi kalau Hamil ini Saya rasa Malah lebih Lebih penting ya Karena kenapa Kalau orang Yang lain itu kan Orang sakit Disembuhkan ya Tapi kalau orang hamil Itu kan bukan orang sakit ya Orang yang ingin bahagia Orang yang ingin Menggendong anaknya Lebih cepat Nyusui anaknya Kalau perlu foto-fotoan Apalagi zaman sekarang TikTokan gitu ya Jadi Jadi ya seperti Tagline tadi Kalau bisa Jangan nyeri Kalau bisa jangan sakit Itu hak kita Aduh Langsung kepengen brojok Dok Tapi sebenarnya Kalau misalnya Kita ngeliat Irex Kan tadi Dokter sempat Menyinggung Metodenya Sama yang lampau Bedanya apa dok Jadi Sebenarnya Paradigmanya itu Enggak murni Semuanya Dipegang oleh Dokter Objin Dokter Objin itu Hanya Memegang bagian sedikit aja Pada saat operasi Tapi Lebih ke Paradigma secara tim Jadi Tim Cara kerja Semuanya harus dirubah Seperti apa Contohnya Kalau zaman dulu Mungkin Perawatnya Santai-santai aja Disuruh puasa Kasih jam Jam 12 Mulai puasa Sekarang Enggak seperti itu Karena kita harus Mengelola ibunya Lebih Lebih dekat Jadi Nutrisinya diatur Sampai 2 jam Bahkan setelah Setelah persalinan Setelah operasi pun Juga Yang dulunya Udah santai-santai aja Nanti Nunggu besok Kateternya dilepas Nunggu besok Mulai makan Dan lain sebagainya Sekarang Kasih anti nyerinya Ibu istirahat aja Sekarang gak Seperti itu Jadi Nutrisionisnya itu Juga harus Noto makanannya Perawatnya juga Harus aktif Untuk ngajarin Ayo ibu Mobilisasi Karena kadang-kadang 6 jam Sudah mulai latihan gerak Dan 12 jam pertama Kateter udah lepas Dia sudah bisa Jalan sendiri Ke kamar mandi Besoknya sudah boleh pulang Sakit Beneran Cesar itu sakit Jadi Jadi prinsipnya itu Sehingga itu memang Perlu Pengelolaan yang bersama-sama Si IREX itu Itu adalah Metode itu Selain itu Itu kan Dari sisi Garis besarnya Yang detil Lebih detil lagi Dokter Anastasi Sama dokter Objin Juga tetap harus Bekerja sama Di sana Karena Kalau zaman dulu Mungkin dokter Anastasi Akan approach Memberikan Anti nyerinya Nyerinya itu Untuk 24 jam Pas di operasi Kalau ini Nggak kita Anti nyerinya itu Akan dipercepat Memberikannya Dan lain sebagainya Supaya Supaya pada saat Periode dia Mulai bergerak Jangan sampai Dia terasa nyeri Kalau misalnya Dia terasa nyeri Tentunya bergeraknya Juga jadi males Dan mobilisasinya Jadi lambat Jadi Men-adjust Anti nyeri Itu yang Mungkin krusial juga Dari sisi dokter Biusnya Jadi dokter Biusnya itu Akan membuat Istilahnya ada perbedaan Dulu seksi Yang dulu mungkin Di injeksinya Seperti ini Yang sekarang Ada tambahan Anti nyeri Ini dan lain sebagainya Bahkan Setelah operasi pun Ada beberapa Yang masih menambah Anti nyerinya Nanti mungkin Cerita lebih lanjut Karena kalau di premier Biasanya nambah Anti nyeri tambahan Itu Itu boleh Boleh request Itu bukan boleh request Memang kita Sejak kita Mencanangkan Ereks di premier Kita benar-benar Bukan Ereks-Ereksan Nih ya Sebentar Ini langsung Mau nanya Langsung mau nanya Karena dulu Begitu sudah selesai Operasi Sudah hilang Obat bius Dan segala macam Itu memang sakit Banget dong Nah tadi dokter Sempat menyebutkan Bahwa ada anti nyeri Apakah itu Mengurangi Rasa sakit yang Biasakan Jadi Intinya Ini Ereks yang Yang kita lakukan Di rumah sakit premier Setelah kita Melakukan operasi Biasanya nanti Sebenarnya bisa dua cara Bisa dua cara Bisa dari dokter Kandungannya sendiri Memberikan tambahan Anti nyeri Pada luka Operasinya secara langsung Atau dokter anestesi Biasanya Namanya Tab block Nanti kalau dijelaskan Bisa lulus Kedokteran nanti Jadi intinya Langsung jadi dokter Jadi intinya dokter Bias itu Memberikan suntikan Ke daerah Luka operasinya Yang bagian sakit Yang bagian yang sakit Supaya ya itu Pada saat Dia waktunya Mulai bergerak Masih ada Anti nyerinya Ini ngingat-ngingat Soalnya itu kan Jaitan masih basah Bahaya gak sih Karena kan Saya memang Besoknya juga Baru bergerak Ini kan udah Less than 6 jam Kan udah bisa Melakukan mobilitas Selama semuanya Dilakukan secara Appropriate Teknik jaitan Semuanya dilakukan Secara standar Gak seringkih itu Jaitan sebenarnya Apakah IREX ini juga Beda dengan teknik Konvensional Sesar juga Tadi mungkin Saya jelaskan Masalah dokter Biusnya Kalau dokter Objinnya Sebenarnya Gak terlalu banyak Sebenarnya Gak terlalu banyak Bahkan Yang dulu mungkin Kalau misalnya dokter Objin gitu ya Relatif Bener-bener Apa ya Berhati-hati Sekali Sehingga semuanya Itu dilihat Dan lain sebagainya Manipulasinya Begitu banyak Untuk EREX ini Memang kita harus Cenderung Meminimalkan manipulasi Terutama pada Rahimnya Karena kalau kita Memanipulasi berlebihan Ibunya Mual muntah Mual muntah itu Menambah rangsangan Nyeri dan lain sebagainya Jadi kita gak mau Seperti itu Jadi yang kita lakukan Adalah Se-appropriate Mungkin lah ya Jadi Gak berlebihan Secukupnya Yang penting Adalah Aman Jadi itu Paling penting ya Faktor patient safety Itu penting Jadi kalau kita Melakukan penelitian Jangan sampai Mengorbankan patient safety Jadi plus-plusnya itu Baru kita pikirkan Setelah Pasti aman Ini hampir sama Kayak teori dokter ya Sebenarnya Benefitnya Sama kerugiannya Juga masih harus Dihitung juga ya dok Betul sekali Nah kemudian Kalau misalnya Sahabat ngopi asik Kepengen nih Udah Menghitung Due date-nya kapan Dan itu kan Biasanya dengan kondisi ya dok Kadang ada yang memang Pro persarana normal Ada yang dengan kondisi tertentu Terpaksa memang harus sesar Persiapannya dok Apa aja Jadi gini ya Ini membahas persiapan Atau membahas keputusan ya Persiapan dan keputusan Pasti ya Persiapan dan keputusan Mungkin saya coba bahas Persiapan dulu ya Ya intinya seperti ini Apapun Apapun kita Melakukan Persalinan itu adalah Buat saya Hasil akhir dari Kehamilan selama 9 bulan ya Jadi Jangan sampai Kita 9 bulan hamil Itu gak tau apa-apa Gak ngerti apa-apa Gak nyiapin apa-apa Sehingga pada saat Persalinan Bingung Sengah mati Contoh paling simpel Di Indonesia ini Laporannya Masalah gisi Paling banyak Di kehamilan Adalah anemia Atau kurang darah Jadi Sekitar 40% Ibu hamil Itu anemia Kalau yang saya dengar Jaman saya itu Pre-eklamsi Mala yang banyak Ini masalah gisi Kalau masalah kesehatan Masih banyak lagi Masalahnya masih banyak Anemia ya dok ya Karena ibu kurang makan Atau karena Asupan gisi Masalah gisi Asupan gisi Sebenarnya makan kita kan banyak Tapi nasi sama mie Kadang-kadang isinya Tapi biasanya dok Yang saya tahu Dokter Objin kan juga Apa namanya Ini Asafolat dibanyakin Jadi Jadi prinsip-prinsip Pada kehamilan itu Sebenarnya screening ya Seorang dokter kandungan Itu akan melakukan screening Apa saja yang harus dicek Banyak hal yang Kesannya Ibu hamil itu Sehat-sehat saja Ternyata ada masalah Dan itu Untuk mengetahui masalah itu Harus diperiksa WSG itu ya dok ya Pemeriksaan lab Dan lain sebagainya Setiap orang hamil Sebenarnya Di peraturan Menteri Kesehatan Bahkan ya Ada aturannya bahwa Harus diperiksa Darah dan lain sebagainya Nah dari situ Kita tahu lah Minimal Kondisi ibu itu Sehat apa enggak Itu cuma dari sisi gisinya Dari sisi penyakit-penyakit Yang lain juga harus dipikirkan Apakah ibu itu Punya risiko Tekanan darah tinggi Saat kehamilan Seperti preeklamsi Itu kadang-kadang pas pada saat hamil aja Muncul ya dok Kenapa sih dok Betul betul Jadi memang hamil itu kan Proses yang luar biasa ya Jadi Ibu ini menerima Sebagian-bagian dari bapaknya Benda asing kan itu ya Jadi tentunya Enggak mungkin dong Ibunya santai-santai gitu aja Tubuhnya pun Akan secara Secara normal Meng-adjust Supaya dia bisa menerima Bapaknya dengan baik Nah itulah ada Mulai ada rentetan-rentetan Mungkin bisa bermasalah Mungkin bisa di-accepted well Dan lain sebagainya Nah disitulah kita harus Benar-benar memastikan Bahwa kita ini normal apa enggak Ibu pun juga harus pinter gitu ya Harus tahu Jangan Periksa ke dokter Cuma ngomong Ini laki apa perempuan Anak saya gitu ya Kan wajib itu dong Itu wajib Itu pertanyaan wajib Bukan sih ya Itu pertanyaan tambahan mungkin ya Pertanyaan wajibnya diganti Kalau bisa Tapi kan memang begitu ya dok Kalau misalnya punya anak pertama Bingung yang mau ditanyain apa Ya itu yang penting ya buat saya Ibu apalagi ini di era Anu ya April ya era Kartini ya Ibu itu harus pintar lah Dalam menurut saya Jadi harus mempelajari Ibu itu membawa intelektual kepada anak Betul sekali Itu penting sekali Ya jadi Jadi kalau untuk persiapan Intinya ya sebisa mungkin Senormal mungkin Sebaik mungkin Sefit mungkin Sesehat mungkin Kondisi ibunya Karena ya Sekali lagi 9 bulan itu Bayi pun di dalam kandungan Tidak nganggur ya Dia kalau lihat lingkungannya Tidak bagus gitu ya Tidak bagus juga untuk anaknya Sebagai contoh Misalnya ini contoh simple ya Diabetes gitu ya Misalnya ibunya diabetes Anaknya juga bisa diabetes Ibunya minum gula berlebihan Anaknya bisa berpotensi Mengidap diabetes ke depannya Itu contoh simpel Jadi intinya Pokoknya hamil yang bagus lah Buat yang bagus Karena kita harus Mempersiapkan generasi Betul Di objen sendiri sebenarnya Diberitahu gak sih Do dons Misalnya Dulu tuh Boleh gak Saya tanya Boleh gak sih Saya ini makan Garam Karena takutnya Selama gak berlebihan Itu kan Kadang-kadang Ya mungkin Mendamaikan hati Tapi kan gak tahu Ukurannya Takarannya Ya Aneh ya Apa namanya Ya sama seperti Setiap orang ya Sebenarnya Setiap dokter juga Beda-beda Ada yang Talkative gitu Ada yang baru ditanyain Baru Baru menjawab Ada yang Diam aja Dan lain sebagainya Tapi itu kan Pasien juga Beda-beda Ada yang Saya tawarkan Periksa semua Nawar Ada yang Gak diminta Periksa Tanya Saya mau gak Diperiksa ini dok Dan lain sebagainya Jadi memang Setiap Kita harus Cocok-cocokan sih Kalau menurut saya Dokter dan pasien Hubungan dokter dan pasien Itu cocok-cocokan Jadi kita cari Yang paling pas Yang paling nyaman Untuk kita Tapi Jangan kosongan Kita sendiri juga Harus punya Jangan pasrah aja Sama dokter Zaman sekarang Masih pasrah Saya rasa Rasanya masih kurang Jadi kita juga Harus aktif Untuk menjaga Kesehatan kita sendiri Itu untuk persiapan Untuk persiapan Untuk keputusan Seperti tadi disebutkan Bahwa ERAX ini Bukan berarti Kita ingin Memobilisasi Pikiran orang-orang Bahwa Gak usah lahiran normal Lahiran ERAX saja Gak nyeri Cepat Gak nyeri Gak kayak dulu Sama kayak lahiran normal Satu hari bisa pulang Kadang-kadang seperti itu Kita gak ingin Seperti itu Pandangannya Jadi Apapun itu Persalinan yang paling baik Adalah persalinan normal Jadi Jika memungkinkan Jika memungkinkan Jika ada indikasi Ketika persalinan normal Ada Permasalahan pada saat Persalinannya Sehingga harus Switch ke sesar Ya sudah sesar Tapi ada beberapa juga Kehamilan yang memang Dari awal Dia ada indikasi Untuk dilakukan sesar Contohnya Misalnya Terlilit Presentasinya Melintang gitu ya Bayinya Atau misalnya Ari-arinya Posisinya di bawah Nah dalam kondisi Seperti itu Tentunya Ibu sudah bisa Memplanningkan Sejak panjang Saya akan melakukan sesar Dan lain sebagainya Prinsip kita melakukan sesar Yang penting Kalau bisa pada usia hamil Yang sudah matang Nah sekarang Kalau ada Erex Itu mungkin Ibu juga bisa milih Mau Erex Atau mau yang biasa Mau yang konvensional Jadi seperti itu Nah dok Sudah tahu Paham nih Kelebihan-kelebihannya Kemudian Tadi kan sudah Persiapan Yang harus dilakukan Pada saat fase melahirkan Asi yang paling baik Usah gerak sambil tidur Itu dan lain sebagainya Semua di adjust Sesuai kebutuhan Ibunya Ibu kan ada macam-macam Ada yang Butuh kalori lebih Gisinya kurang Ada yang gisinya cukup Ada yang rezekinya berlebih Kalau misalnya seperti itu Kita pasti akan adjust Disesuaikan Itu juga metode Erex Juga dimasuk di situ Ya semuanya Jadi semua kesatuan Kita noto Semuanya kesatuan Setiap pasien Tidak akan pernah sama Jadi kita pasti adjust Anti nyeri pun juga sama Jadi misalnya anti nyeri kita Ternyata yang kayak gini Ibunya sudah mulai Kan kita hitung tuh Ada skala nyeri namanya Yang akan dihitung oleh perawatnya Hampir sama kayak bius gitu ya Udok ya Ya Kalau misalnya ternyata Masih kurang Ya kita bisa adjust Menambah dan lain sebagainya Jadi prinsipnya ya itu Haknya pasien Untuk tidak nyeri ya Tidak boleh nyeri Tidak boleh sakit Penting banget Dan sebenarnya bukan berarti Kalau nggak erak Nyeri Nggak juga sih ya Sebenarnya untuk sesar biasa Itu pun juga Berhak untuk Meminta tambahan anti nyeri Supaya nggak nyeri gitu ya Tidak ditawar Beda era Dok tapi IREX Saya baru dengar sekarang sih Nah kita tadi udah Dokter udah memberikan gambaran Kasih tips juga dong dok Untuk yang mau Metode ini di rumah sakit premier Tadi kan sudah persiapannya Udah dilakukan Mening minimal kita tahu Pada saat 9 bulan tuh Mesti harus ngapain Nah kalau untuk ngambil Metode IREX nya sendiri Ya jadi Ya kalau persiapan sih Secara umum ya Sama ya Seperti Seperti yang tadi saya sebutkan lah Jadi Intinya ya kontrol rutin Ke dokternya Tanya Saya ini Oke apa enggak Normal apa enggak Bisa enggak Melakukan metode ini Bayi seperti apa Dan lain sebagainya Itu Kalau bisa didiskusikan Dengan baik Jadi pada prinsipnya Masuk hamil Masuk hamil Dalam kondisi baik Masuk ke tahap persalinan Juga masuk ke tahap persalinan Dalam kondisi yang baik Jadi Seoptimal mungkin Kita Mengerjakan itu Maka Keberhasilan untuk IREX pun juga Akan semakin meningkat Intinya seperti itu Kayak Sikis juga Sikis Kadang-kadang kita juga Harus mulai diskusi ya Sama ibunya Ibu nanti yang akan Ibu hadapin Setelah lahiran Kayak gini-gini Dan lain sebagainya Jadi kadang-kadang Kalau misalnya Ibu itu enggak siap Mungkin kalau ibunya belajar Dokternya santai Ibunya sudah siap Tapi ada beberapa Yang ibunya mungkin Enggak siap Bingung Tanya Terus gitu ya Dokternya mungkin harus Menjelaskan lebih lanjut Apa yang harus Apa yang akan dirasakan Apa yang harus disiapkan Dan lain sebagainya Untuk premier sendiri sih Karena memang Inisiasi EREX itu Waktu itu dari dokternya Waktu itu ya Dari saya sendiri Sama dokter anestesinya Karena kita Mulai baca-baca Ini sudah mulai Direkomendasikan di luar Kenapa kok di kita enggak Kenapa kok di kita enggak Akhirnya kita ya Noto dan lain sebagainya Dan kita Melakukan adjustment Di sana sini Dan lain sebagainya Jadi saya kira Kalau saya sendiri sih Merasa bahwa di rumah sakit premier Ini cukup oke lah ya Sudah berapa lama nih dok? Sudah berapa lama ya Lupa saya ya Semua layer-layer itu Dilakukan lah Anti nyeri ini Anti nyeri ini Dan dokter anestesi Di sana juga Bisa melakukan Pembiusan yang Nambah di perut itu Yang namanya tablok Itu saya kira cukup Bagus juga ya Jadi Intinya semua kita Lakukan lah Semaksimal mungkin Supaya Baik untuk ibunya Oke Nah dok Ada beberapa yang tablok lah Dan anti nyeri Ada Ada kontra indikasi enggak Ke ibu? Ya Untuk Tindakan itu Secara umum Tindakan itu secara umum Tindakan itu secara umum Tidak ada Cuma ya Tetap Kita harus lihat Case per case ya Contoh misalnya Saya menghadapi Karena saya kedokteran Fitum maternal ya Kadang-kadang saya dapat Terujukan kasus-kasus Yang cukup berat ya Misalnya contohnya Ibunya Ada permasalahan Preeklamsi gitu ya Tekanan darah tinggi Dalam kehamilan Yang disertai Komplikasi Macem-macem tuh Misalnya Karena Preeklamsi itu kan Sebenarnya Tekanan darah tinggi Tapi dia merusak organ Nah kalau Preeklamsinya itu Berlama-lama Kadang-kadang organ Ada yang bermasalah Misalnya kayak gimana Contohnya misalnya Penumpukan cairan Di paru-paru Atau edema paru Bisa aja kayak gitu Dan lain sebagainya Dalam keadaan hamil Dalam keadaan hamil Nah dalam kondisi kayak gitu Ibunya misalnya Atau keluarganya Minta ereks Mungkin kita ngomong Terlalu berbahaya Kalau kita melakukan ereks Pada ibu Karena yang kita lakukan Lebih ke Lifesaving dulu Dan lain sebagainya Seperti saya sebutkan tadi Pokoknya apapun itu Kita harus patient safety dulu Kalau safety-nya aman Barulah kita Mikirkan hal yang lainnya Yang mungkin bisa menjadi tambahan Jadi Jadi Nggak semuanya bisa Tapi Mayoritas sih Semuanya bisa ya Mayoritas semuanya bisa Contohnya misalnya Kondisi emergency Kayak tadi diceritakan Macet Habis itu berubah sesar Mau ereks bisa Bisa aja sih ya Tapi mungkin nggak seoptimal Kalau yang Masuknya dari awal Dan lain sebagainya Karena kan Mereka ngejas nutrisinya Dan lain sebagainya Kalau emergency kan Nggak bisa ditunda Atau diganjel dulu Tolong diganjel dulu Jangan keluar dulu Gitu ya Nggak bisa Jadi Jadi Ada beberapa Adjustment dan lain sebagainya Intinya Nggak sama sih Semua pasien Tapi Secara umum Bisa sih dilakukan Nah Tadi sempat Karena dokter Manggalas Sempat nyebutin Ada yang Kasus spesial Terutama juga Tadi tuh sempat nanya Apa sih sebenarnya Veto maternal Ini juga Ada hubungannya Dengan Ibu yang sedang Hamil Mungkin mengalami Kondisi tertentu Atau apa sih dok Jadi di premier juga Kita membuat Klinik Veto maternal Apa itu dok Di situ itu ada Konsultan Veto maternal Jadi Ada konsultan Veto maternal Dua di rumah sakit premier Veto maternal itu Intinya Suatu Sub-spesialis Jadi kalau spesialis itu kan General ya Opjin Dia mampu mengatasi Seluruh masalah Opjin secara umum Tapi ada yang Sub-spesialis Veto maternal Jadi kita punya Training khusus Di bidang Veto maternal Untuk Lebih detil Melihat janin Ngelihat ibunya Dan janinnya Veto itu janin Maternal itu ibunya Apa yang diperhatikan dok Misalnya yang kondisi Seperti apa Ya contohnya Paling simple gitu ya Paling simple Sekitar 4% Dalam kehamilan itu Biasanya anaknya Mengalami kelainan Konjenital Gitu ya Untuk dokter Veto maternal Biasanya bisa mengerjakan Screening Veto maternal Jadi untuk ibu-ibu hamil Yang pada Pertengahan trimester Kita benar-benar Evaluasi detil Per slice Gitu ya Dari struktur bayinya Apakah ada problem Atau enggak Karena lumayan sih Sebenarnya 4% itu lumayan Kalau yang enggak kena Ya enggak apa-apa Tapi kena Misalnya Kita bisa mendeteksi Lebih cepat Kadang-kadang Kita bisa memutuskan Lebih tepat Seperti apa dok Memutuskan lebih tepat Itu tentunya Misalnya Misalnya nih contohnya Ada kelainan gitu ya Ada kelainan Dokter Veto maternalnya Akan menentukan nih Kelainannya ini Dapat dikoreksi Apa enggak Kalau dapat dikoreksi Akan menentukan lagi Dikoreksinya ini Bisa sejak dalam kandungan Atau menunggu Setelah lahiran Jadi banyak sekali Sebenarnya yang bisa Dikerjakan Bisa dikoreksi Contohnya misalnya Kelainan jantung nih Kelainan jantung Harus dikoreksi di luar Persalinan ya Di luar Di luar kelahiran ya Tapi kalau misalnya Kita nggak mendeteksi Kita telat Mendeteksi kelainan jantung itu Sehingga Anaknya sudah besar Udah Udah gagal jantung Baru dia dikoreksi Tentunya akan bermasalah Tapi kalau kita bisa Mendeteksi lebih Dini Pada saat persalinan Kita bisa nyiapkan nih Meng-arrange nih Ayo nanti ada dokter anak Ada dokter jantung anak Nanti langsung dievaluasi Kalau perlu penanganan segera Langsung segera Dan lain sebagainya Di premier sendiri Kita beberapa Mengerjakan contohnya Misalnya Kelainan sekat Dada dan perut gitu ya Ususnya naik ke atas gitu ya Jadi sehingga kita Tata laksana Setelah lahir Harus dilakukan A, B, C Untuk anaknya Besok langsung operasi Anaknya Jadi itu Itu yang kasus Yang cukup ekstrim ya Tapi dengan seperti itu Yang angka keberhasilannya Memang bagus ya Tapi memang itu standar Di luar negeri Memang itu sudah standar Nah yang mungkin Agak Agak menjadi Ganjalan bagi orang-orang Adalah Aduh ngapain sih dok Cek-cek kayak gitu Nanti kalau bermasalah Pusing kita Kita gak bisa apa-apa Pasien takut Nah memang ada beberapa yang Kita gak bisa ngapa-ngapain Kita gak bisa ngapa-ngapain Tapi itu menurut saya Lebih bagus Daripada Ibu itu taunya Pada saat lahiran Waktu lahiran Dia ngundang semuanya Ini mau lahiran Dan lain sebagainya Akhirnya Keluar lahir seperti itu Kadang-kadang malah menjadi Ecekan Dari beberapa orang Kadang-kadang ya Kalau misalnya seperti itu Down juga ya dok Betul Dan itu bisa Mengganggu mental Dan lain sebagainya Jadi intinya kita Persiapan Jangan takut Untuk Bermasalah ya Kita periksa ini Tujuannya Bukan untuk Lihat yang bermasalah Ingin memastikan Ibu dan janinnya Itu dalam kondisi sehat Atau enggak Dok Saya melihat otak Cairan otak Justru pakai 2D 3D itu Saya bisa lihat Mukanya Tapi kan Mukanya aja Enggak bisa Lihat kelainan Enggak bisa Lihat dalamnya Justru Mayoritas Evaluasi deteksi Kelainan janin itu Kita kerjakan Secara 2D Jadi saya enggak Kalau kita ke Singapur Dok Saya minta WSG 4D Mungkin orang Singapur Enggak ada yang tahu ya Yang mereka tahu adalah WSG screening Vitomaternal WSG screening Anatomy janin Itu yang mereka tahu Jadi mayoritas kelainan Bisa dilihat pada Usia hamil Seperti itu Ada yang lebih Dini lagi Pada saat usia hamil Trimester 1 12-14 minggu Tapi screening itu Biasanya lebih ditujukan Untuk evaluasi Kelainan kromosom Contohnya Down syndrome Dan lain sebagainya Banyak ya Ternyata ya Dok Tapi apakah Apakah semua Dokter Objin Begini dok Tertentu kan Berarti yang pertama Adalah harus rumah sakit Tertentu juga Dokternya juga harus Tertentu juga Karena tadi spesialis Jadi Jadi Ya Seperti saya sebutkan tadi Sebenarnya yang bermasalah Itu kan proporsinya Sedikit ya Kalau semuanya Dikerjakan oleh Dokter Vitomaternal Mungkin saya Kerjanya 8 hari Dalam seminggu Gitu ya Jadi Jadi tentunya Dokter kandungan Saya kira semuanya Sudah paham Mereka akan melihat Secara umum Secara umum Ada masalah Apa enggak Dan saya sendiri Juga menerima rujukan Dari dokter kandungan Jadi SPOG-SPOG Kalau misalnya Dia curiga ada sesuatu Minta konfirmasi Ke saya Dan lain sebagainya Jadi Yang penting Kadang-kadang ya Yang misleading itu Kalau kita lihat Mukanya bayi Lihat laki perempuan Itu sudah merasa Bahwa anak saya sehat Jadi jangan lupa Bahwa Ya pastikan Saya itu sehat Anak saya sehat Baru nanti Tambahannya Anak saya laki Perempuan Mirip bapaknya Mirip ibunya Atau mirip yang lainnya Gitu ya Terserah lah Dokter Mangala Yang terakhir tips Untuk EREX pastinya Yang ada di rumah sakit Premier Dan bagaimana Seorang ibu Harusnya bersiap Kalau misalnya Mau ngambil metode ini Ya Jadi Ya ini sesuatu Yang baru ya Mungkin dalam tahun ini Cukup Banyak sekali Edukasi Tentang EREX Dan lain sebagainya Cuma kita harus Berhati-hati Kita harus berhati-hati Buat saya sih Yang dilakukan Di rumah sakit Premier ini Kita meng-enhance Semuanya lah Kita meng-enhance Semuanya Jadi Ibu itu Tentunya Yang terbaik Adalah persalinan normal Kalau bisa persalinan normal Ya sebisa mungkin Persalinan normal Ya Tapi kalau misalnya Ternyata si ibu itu Memerlukan persalinan Sesar Kalau di rumah sakit Premier sendiri Kita sudah Mem-provide Mem-provide Bukan mem-provide Kita sudah mengikuti Evident base terbaru Kita mengikuti Evident base terbaru Dimana Kita ingin Enhance Enhance dari recovery Ibu nya Jadi Harapannya adalah Ibu-ibu itu Kalau sesar pun Jangan takut Kadang-kadang ada yang Ngotot pengen normal Saya takut sesar Akhirnya jadinya Terlambat keputusannya Nah sekarang mungkin Tidak perlu setakut itu Karena Kita berusaha Membuat Semua persalinan ini Pengalamannya positif Pengalamannya positif Tidak harus sakit Karena pasien Tidak berhak untuk sakit Jadi cariin dokter Nanggala aja Dokter Manggala Maksud saya Oke dokter Manggala Terima kasih Ini insightful banget Karena Sudah merubah konsep Saya terutama Secara pribadi Biasanya sesar keluar Pasti sakit Sebulan Harus menahan Dan segala macam Apalagi punya metode Yang bagus banget Di rumah sakit premier Dan juga sudah dibagikan Oleh teman-teman Dan sahabat Mopi Asik Terima kasih sekali lagi Untuk ketemu lagi Di episode berikutnya Tentunya dengan topik yang berbeda Thank you Okay